There's a light in the distance, see that I'm coming closer with the force of ages. Century's going by, protect us on the right, defend us want to fight. Bertempat di gedung SCC ITS Lantai 3, Departemen Research dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS bekerjasama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Indosat. Acara seminar ini bertajuk Digital Innovation and Entrepreneurship for Stranger Indonesia. Selain mengadakan seminar, Indosat juga mensosilasikan tentang kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut bernama Indosat Wireless Innovation Contest. Dihadiri oleh ratusan mahasiswa ITS dari berbagai latar belakang jurusan, acara ini berjalan dengan baik. Diisi oleh tiga pembicara, Sandy dari Founder Institute, Ari dari Indosat, dan Sandy sebagai pemenang dari kompetisi IWIC di tahun sebelumnya. Ini tadinya ada sebuah slide yang sangat kontroversial. Tujuan dari terselenggaranya FN Universitas Wireless Innovation Contest ini, yang pertama adalah untuk melakukan publikasi terhadap jurusan kami. Ini yang kami ingin melakukan branding terhadap jurusan sistem informasi ini. Selain itu, di sini kan di ITS ada Fakultas Terlaluge Informasi, yaitu FTIF. Di mana di sini kami menjaring seluruh mahasiswa FTIF, khususnya ada juga mahasiswa non-FTIF, yang memang memiliki passion atau interest di bidang terlaluge informasi untuk join bersama kita di seminar IWIC ini. Mengapa? Karena dengan mereka bisa join di seminar IWIC ini, mereka akan mendapatkan wawasan tentang pembangunan software-software yang sekarang ini lagi tren di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah salah satu media yang bisa kita gunakan sebagai mahasiswa untuk memperkenalkan dan juga publikasikan karya-karya kita, sehingga nantinya karya-karya kita ini akan bisa didanai oleh pihak IWIC ini, sehingga nanti bisa memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. Dan juga kita bisa mengharumkan nama FTIF dan juga ITS. Dengan terselenggaranya acara ini, dihadapkan menumbuhkan minat mahasiswa ITS dalam bidang inovasi dan entrepreneurship, karena dimilai dua hal tersebut merupakan kunci dalam meraih kesuksesan bisnis di bidang IT. Dari gedung SCC ITS, kru ITS TV melaporkan. Dari gedung SCC ITS, kru ITS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!